Pemirsa Aliana Bebi anak 3 tahun yang sempat hilang akhirnya ditemukan di pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Aliana ditinggalkan oleh tersangka di sebuah warung dan diselamatkan warga di bawah kema posek lesung. Inilah video di mana momen sang ayah dan ibu dari Aliana Bebi, anak 3 tahun yang sempat hilang selama 2 hari 2 malam, yang berhasil ditemukan oleh warga di pangkalan lesung Kabupaten Pekanparu Provinsi Riau. Aliana Bebi merupakan pocah yang hilang warga kecamatan Mesong yang diculik oleh tukang kebunnya yang bekerja sudah 10 hari. Dari keterangan orang tua korban mengatakan bahwa Aliana sempat dititip dengan orang tuanya. Namun karena Aliana Bebi ingin jajan, Dari mintalah tukang kebun ini mengantarkannya. Namun setelah beberapa jam, Aliana Bebi tidak kunjung pulang ke rumah sehingga orang tuanya melaporkan kehilangan anaknya ke posek Mesong. Ada trauma berat untuk komunikasi tidak ada, Ya, cuma dia kalau bangun dari tidur itu masih kayak yang merontak, nangis, melapor pada malam saat anak kami kehilangan, direspon baik, berita langsung di-up. Berita di-up, ya Alhamdulillah langsung di-respon baik lah sama masyarakat lain kan. Di-up terus sampai lah berita ini menyebar kuas. Ya, sekarang hasilnya anak kami ditemukan di Riau. Kami bersyukur anak kami sudah ditemukan di Riau. Disampaikan oleh Kaposek Mestong AKP Taroni Zebua bahwa Aliana Bebi anak berusia 3 tahun ini, kini sudah diperlukan orang tuanya. Anggota Posek Mestong bersama orang tua korban sudah menjemput korban Aliana Bebi di Posek Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat berada di Posek, Aliana dalam kondisi sehat dan sudah diperiksa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun pelecehan seksual. Hanya saja korban ini masih trauma, karena memang Aliana ditemukan di sebuah warung yang ditinggalkan oleh tersangka di warung tersebut. Diketahui pelaku membawa korban dari Mestong menuju Pangkala Lesung Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menggunakan sepeda motor milik orang tua korban. Menurut keterangan dari ibu korban, itu dari rumah ya dibawa menggunakan motor, motor juga yang punya kan keluarga juga dibawa ke Riau dengan menggunakan motor, itu pun melewati hujan dan panas, sehingga tiba di perkampungan ya di Riau sana, khususnya di kecamatan Pangkalan Lesung. Hasil pemeriksaan kesehatan korban baik-baik saja, karena pada saat diantar warga ke Posek Pangkalan Lesung, itu langsung diasuh oleh ibu Bayangkari di sana, diberi makan, pakaian, dirawatlah, kemudian dibawa ke puskesmas, dan dinyatakan pihak puskesmas, fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang merugikan korban seperti itu. Terkait hal ini AKP Taroni Zebua mengimbau kepada warga masyarakat Mestong untuk tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, karena hal ini bisa membahayakan.